Be With You adalah judul film yang akan kita bahas saat ini film ini berdurasi kurang lebih sekitar 2 jam namun kita akan ringkaskan sekitar 10 menit ke depan jadi pastikan posisi dan kuota kalian pun cukup ya gengs film ini berjendri keluarga dan sangat syarat pembelajaran kehidupan scene pertama diperlihatkan ada seorang pemuda yang menerima kue ulang tahun yang diantarkan oleh pemilik toko kue di daerahnya padahal si pemuda itu tidak pernah memesannya sama sekali disinilah yang membuat pertanyaan-tanya siapa sebenarnya yang memesannya? pertanyaan ini akan terjawab di akhir film tentunya kisah pun dimulai diperlihatkan di sebuah tempat pemakaman ada seorang yang meninggal yang tidak adalah seorang istri dari suami yang bekerja di kantor pos di daerah tersebut yang hidup sebagai single parent yang membesarkan seorang anak dari hasil pernikahannya di suatu ketika ia pun merasa kesepian namun dia pun menantikan setiap musim hujan yang datang dia pun juga memiliki teman seorang dokter yang senantiasa membantunya ketika kesulitan termasuk saat soal penyakitnya itu kambuh dia pun sering curhat terkait istrinya yang mengharapkan dia bisa kembali lagi sebagai seorang dokter dia pun menjawab hal tersebut tidak akan mungkin jika dijelaskan dengan ilmu sains dia pun ingin membuat kenangan indah dengan istrinya dan anaknya yuji ia adalah seorang anak yang dilahirkan dari istrinya yang tadi meninggal yuji pun bisa memahami kondisi yang dihadapi ayahnya sehingga ia pun bisa berperilaku mandiri dan memahami kondisi yang ada bahkan ia pun mengajak anaknya untuk melihat festival untuk menyenangkan namun yuji mengkhawatirkan kondisi kesehatan ayahnya tersebut bagaimanapun kondisinya sang ayah ia pun dengan senyuman yang manis dan ia menyangkupi untuk mengajak yuji untuk melihat pesta kembang api di festival pada saat mereka tiba di acara festival yuji pun diajak taman sekelasnya untuk keliling festival melihat kembang api sedangkan takumi yaitu seorang ayah dari yuji berusaha mengikuti yuji ternyata penyakitnya kambuh sehingga ia pun terjatuh di tempat dan akhirnya dirawatlah di pos kesehatan di festival pada akhirnya ia pun ditemukan dan dihampiri oleh teman kerjanya dan yuji pun menghampiri si ayah yang sedang terkelitak sakit di pos kesehatan dan akhirnya ia pun kembali ke rumah ini bukti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan sebaliknya yuji kepadanya sesampainya di rumah akhirnya hujan pun turun mereka berdua sangat suka cita keesokan harinya yuji meminta ayahnya untuk menemannya ke hutan untuk mencari barang rahasia yang disimpannya yaitu time capsule itu ketika hujan turun semakin lebat di depan pintu masuk terlihat seorang wanita yang tidak lain itu adalah ibu yuji yakni yang bernama Mio bagaimanapun ini bisa terjadi yuji pun langsung memanggil dia ibu lalu dia pun diajak ke rumah dan menunjukkan foto keluarga bahwa dirinya adalah seorang istri dan sekaligus seorang ibu ini membuktikan bahwa ia tidak mengingat atau lebih tepatnya tidak tahu dirinya bahwa nama dirinya juga tidak mengetahuinya takumi dan yuji sepakat akan membantu ia untuk menjadi seorang ibu dan istri yang baik dan ia pun lama kelamaan bisa memahami posisinya sekarang dengan menyiapkan sarapan dan memberikan ucapan selamat jalan saat yuji berangkat sekolah dan takumi pada saat berangkat ke kantor selepas sampai sekolah hiju pun menjadi anak yang ceria begitu juga takumi sesampai dia di kantor pun juga terlihat sangat bahagia di suatu scene ditayangkan miu ingin mengetahui bagaimana ia bisa bertemu dan takumi hingga menjadi pendamping hidupnya dan akhirnya takumi pun menceritakan semuanya dari awal diperlihatkan bahwa takumi dan miu adalah teman satu sekolah saat SMA dan takumi pun adalah seorang atlet lari di sekolahnya namun mereka menyadari bahwa ia memiliki penyakit sejenis sesak nafas akhirnya ia pun tidak melanjutkan karirnya menjadi seorang atlet lari dan pada suatu ketika ia bertanding dan dijatuhkan oleh lawannya secara paksa dari belakang ia pun tidak berhasil menang karena itu miu mengetahui itu pada saat penghargaan juara lampu sekolah pun dimatikan oleh miu dan seketika menjadi gelap seantiru sekolah hingga pada suatu ketika saat kelulusan mereka pun saling bertukar ucapan selamat kelulusan namun itu menjadi titik awal mereka ada ikatan dengan pulpen yang dipakai takumi tertinggal di buku miu sedikit demi sedikit yo pun menikmati perannya selama musim hujan masih ada dan boneka hujan yang dibuat yu ji pun diperlihatkan dengan posisi dikantung secara terbalik ia mengartikan agar hujan pun bisa turun sepanjang waktu karena ia tidak ingin kehilangan ibunya lagi ya meskipun cerita ini alur ceritanya sangat lamban dan namun anda bisa melihat bagaimana alurnya secara mendetail dan ternyata dengan kasih sayang yang terbangun dalam keluarga ini miu pun bisa menerima dan memahami sepenuhnya menjadi seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu dari yu ji sepenuhnya bahkan sebelum ia meninggalkan mereka berdua ia pun mengajari yu ji untuk memasak telur dengan sabarnya hingga sampai miu menemui teman kantornya hingga sampai miu menemui teman kantor wanita dari takumi untuk bisa menjaga yu ji dan takumi selepas ia kembali setelah ia kembali dari pertemuannya itu dari cafe ia pun mampir ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun sekaligus memesan kue ulang tahun tersebut kepada yu ji hingga sampai ia berusia 18 tahun dan akhirnya terjawablah sudah siapa yang memesan kue ulang tahun tadi di scene awal ternyata adalah miu yang disitu hidup atau kembali ke jaman saat itu selepas itu miu pun bersiap untuk kembali ke tempat asalnya ia pertama bertemu yakni di hutan tadi sambil mengajak atau diantar yu ji sedangkan takumi sudah merasa gelisah saat bekerja dan akhirnya ia pun menyusul dengan secepat mungkin ke hutan untuk perpisahan dengan suasana set ending tertunya namun cerita belum berakhir kita akan diperlihatkan kenapa miu yang di cerita ini sudah meninggal kok bisa ada lagi ternyata ia telah melakukan perjalanan waktu ke masa depan sekitar 9 tahun lamanya ternyata ia pun mengalami kecelakaan saat akan bertemu dengan takumi dan pada saat ia koma ia ke masa depan bertemu dengan takumi dan yu ji karena ia memiliki impian hidup bersama takumi dan akhirnya terwujud di suasana atau kondisi pada saat ia koma tadi sehingga takumi pun menyadari bahwa ia selalu diperhatikan olehnya cerita pun selesai untuk mendapatkan alur cerita yang lengkap silahkan bisa melihat sendiri dengan judul be with you subtitle Indonesia tahun 2004 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati